Hi everyone, my name is Sarah Sentoso and I've been accepted to Columbia University and New York University and I've decided to go to Columbia University As you can see from my hoodie, I chose Columbia University and I will share to you my university application journey Okay, so I will start sharing about the first time I decided to go to Masters Jadi at first itu aku mulai dari end of 2020 I started to search, I started to ask my friends and kebetulan banget aku emang ketemu sama temen aku yang baru masuk ke Columbia and it started off just a chat and it's just a small talk Terus aku jadi malah kepikiran terus kayak, oh iya iya, kayaknya I think it's very interesting deh buat kayak ke New York, go to Columbia and there's an Ivy League school Jadi I got accepted 2022 March Terus aku mulai dari akhir 2020 So bisa dikira-kira ya, satu tahunan persiapannya And then waktu pertama kali itu aku mulai searching Sorry, my major itu nggak, my major ini sekarang Because I'm taking Master of Public Administration, right? Tapi awalnya aku mau political science Jadi aku masih kayak searching-searching dulu nih Semua hampir beberapa website-websitenya Sampai akhirnya I decided to take Master of Public Administration Now why I'm taking this is because I have a project in NTT And after I read the description, I just know that this is for me gitu So I think maybe buat temen-temen yang masih bingung Kayak apa sih yang harus diambil Just try to narrow it down first Just search like three or five majors And then one by one you assess and see what suits you best Kalau misalnya when I pick the schools and the competitiveness of the universities To be honest, I just listen to all in mentors sih Jadi kayak dari awal aku bilang aku mau ke Columbia And then they say, oh it's possible, hooray Terus tinggal coba aja apply the other two kan ya Because if we only apply to one school It was like make it or break it banget gitu Jadi kalau misalnya itu akhirnya mereka suruh diversify to other two schools So I apply to three schools Nah kalau misalnya untuk competitivenessnya sendiri sih I didn't assess it by myself Jadi bener-bener dari mentorsnya all in aja yang assess my background Terus lihat juga the program itself Seberapa kompetitifnya gitu Next is what I'm lacking itu awalnya Because I feel like I don't have much experience In terms of professional experience I just graduated last year in 2021 Jadi it's only like six months to the application deadline While kalau misalnya MPA itu banyak kan udah kayak two to three years of professional experience That's why all in helped me a lot to guide me Which professional experience should I take Because sekarang kita kan ngertinya oh harus ada professional experience But actually which professional experience that is counted by the university Jadi itu yang lebih important Jadi waktu pertama kali masuk pas banget I still have time Because I join all in like 2021 last year July I still remember Jadi aku masih ada waktu untuk lumayan cari pengalaman-pengalaman Yang supaya isi my professional experience Okay another thing that I'm lacking is essay writing 100% Because I was a commerce student back in University of Melbourne And we don't write a lot of essays Kayak bener-bener kebayangkan soal-soal, hitung-hitungan Jadi jarang banget aku tuh tulis essay And how I overcome it I have to read a lot Because I need to take GRE tool Jadi kan di GRE kan ada writing classnya juga kan So I just practice writing Terus di luar all in pun I also took like English classes, GRE classes To support my English and my maths for my GRE Nah dari jadi belajar GRE juga belajar writing But my mentor di all in Mr. Paul Edison really helped me a lot with essays Kayak how to structure it, way of thinking Terus juga hal-hal apa sih yang perlu ditaro dan gak perlu ditaro Itu bener-bener diguide banget Which I think itu bener-bener crucial banget Kalo gak I don't think I would get in So yeah I think essay writing is my weakness And of course I work it out Terus juga dengan help of my mentor Oke so my personal branding is actually quite unique Nah cause I do quite a lot of things ya Kan aku juga was a consultant Terus aku juga pageant Aku juga datang dari non-profit Nah di personal branding ini Gimana tiga itu bisa dijadiin satu Tapi ditonjol di masing-masing essays Karena aku punya essay kemarin banyak ya Kolumbi itu sampai empat Jadi di masing-masing essays kita make sure Branding aku tuh nyampe Kalo misalnya yang di essay yang pertama Itu my professional career And then di optional essay yang diversity I put my pageant Jadi aku adalah Miss Cultural Tourism Indonesia 2020 Dari situ aku ceritain about diversity About my experience Yang bisa shape me and bisa contribute to the class And then the last one kan juga aku punya proyek di NTT Which aku ceritain tentang kehidupan di sana Disangkut pautkan dengan professor yang akan ngejar kelas yang aku mau Terus juga gimana sih aku bisa mengerti Udah mengerti tentang keadaan lapangan di sana Dan kenapa aku mau belajar lagi So I think the personal branding extra clicker activitiesnya itu Dibuat sediakan rupa di setiap essay Supaya bisa terlihat kalo Sarah ini Ini gak cuma consultant loh Atau Sarah ini gak cuma pageant loh Tapi banyak hal-hal yang lain yang sebenernya kalo dijadiin satu Yang beda-beda itu justru menjadi unik gitu And other things aku juga pernah internship di DPRD Jakarta I think it juga also helps me a lot with my personal branding Karena it shows that I'm committed to do something Coba dari government Coba dari non-profit side juga And dicampur-campur itu dikasih lihat di tiap essaynya Oke so let's go to application journey Ini yang paling drama banget ya Karena yang paling aku gak akan bisa lupain tuh Jadi hamil satu Columbia buat application Major yang aku mau tuh hilang Itu bener-bener hari kejadian tuh hari Jumat malem Terus di sana tuh udah gak jawab email Which is kayak udah weekend kan kira-kira Itu bener-bener stress banget Tapi aku sampe cek Instagramnya Columbia Sipa Terus kayak cari juga orang-orang Apakah facing the same thing as me gitu kan Tapi kayak pas aku liat bacaan nih Ya ampun nalatnya banyak juga Jadi MPA degree tuh hilang Terus kayak udah bingung banget kan Senang kan udah harus deadline Itu juga kayak aduh udah kayak Harusnya submitnya udah mau hari ini Itu jadi kayak mepet banget Setengah jam sebelum application Applicationnya tutup Kenapa? Karena I was hoping Mungkin kalau besok nih dibales nih Atau mungkin kalau besok pas udah mepet-mepet Siapa tau udah gak crash lagi Ternyata enggak Jadi aku apply dari MIA Masters of International Affairs I think Atau administration Karena Struktur SI tuh sama masih Jadi udah deh aku pilih aja deh Daripada aku gak submit sama sekali Kayak Pas submitnya tuh kayak stress banget Kayak ya ampun udah nyiapin satu tahun Terus hamil satu Literally major yang kamu mau hilang Itu kayak terus gak tau mau cari siapa Dan tanya siapa-siapa kan So I just decided to Yaudah apply aja dari yang Paling mirip dengan my major gitu Tapi langsung email sih Minta ganti segala macem And untungnya tiga hari kemudian Baru dibales Sebaiknya tiga hari kemudian Kayak overthinkingnya tuh Udah berapa lama tuh Karena Kayak gak tau kan Sebenernya diterima atau enggak And then Kalau misalnya application-nya sendiri itu Yang paling juga gak bisa Aku lupain yang paling unique dari Columbia Dan namanya video essay So basically kita kayak dikasih prompt Terus suruh mikir satu menit Terus kita harus ngomong Selama satu setengah menit Jadi kayak bener-bener make it or break it Kalau misalnya kayak salah Yaudah gak bisa diulang Kalau seandainya Pertanyaannya kita juga gak tau Kita juga gak bisa apa-apa Yaudah Yaudah Karena udah langsung nyari video camera Terus kalau kayak internetnya rusak pun Juga udah gak ada ampun So It was a very nerve-wracking moment Dan kayak pas lagi Video essay itu tuh Aku juga sampe kayak Gak lupa gitu loh Ngomong apa Karena kayak Ya cuman Kayak di satu menit Baca promnya Tapi aku masih lumayan inget sih Kayaknya pertanyaannya About Does social class determine your future gitu Untung pertanyaannya masih lumayan bisa Dijawab gitu ya Kalau misalnya udah tiba-tiba tentang apa Yang aku gak tau Aku juga udah bingung banget Tapi kayak Satu menit Baca Mikir Terus langsung-langsung ngomong Sama satu setengah menit Abis itu aku bener-bener langsung untuk laptop Terus aku udah gak mau pikirin lagi Karena kayak Aduh udah gak mau ngeliat diri sendiri juga kan Takutnya kepikiran Dan kayak Aduh harusnya jawab ini Jawab itu Jawab ini Kayak Jadi kayak Udah lah Bisa aku lupain aja And then Kalau misalnya application journey Yang Itu kan yang udah mepet-mepet ya Sama deadline Kalau yang panjang itu sih Yang paling harus dipersiapkan Adalah pasti waktu ya Karena kadang kita merasa Masih satu tahun lagi Masih sembilan bulan lagi Padahal waktu tuh cepet banget Kayak kita tuh gak berasa Tiba-tiba Oh GRI Cuma persiapan Tiga bulan gitu Padahal Kayak Pas dicoba Nilai kita belum cukup Because it happens to me Jadi aku tuh Lumayan Aku kuat di maths Di quantitative Terus aku tuh kurang kuat Di English aku Di verbal Jadi awalnya tuh Kayak yaudahlah Masa sih belajar 6 bulan Gak cukup gitu kan Ternyata beneran gak cukup Dan kayak Jadi harus GRI Sambal bikin essay Dan aku gak saranin banget If you guys are taking GRI Or SAT Mungkin kalau undergrad Kayak Finish all the test That you need to Terus jadi kayak Setelah nilainya udah secure Kamu bisa fokus Sama your essays gitu Karena kalau gak Hektik banget Bayangin udah sambil kerja Sambil GRE Terus sambil Essays juga Kayak I really don't recommend it Gitu And then Recommendation letter Juga penting banget Start kayak Udah Kira-kira nih Siapa sih Yang bakal Menulisin buat kamu Siapa yang kira-kira Bisa dimintain tolong Siapa yang cooperative Make sure Mereka tuh orang-orang Yang bener-bener tau kamu Bukan karena title-nya aja And Application yang Selain recommendation letter Itu I think It's very important Buat Bermin cari tau Kelas-kelas yang kamu Mau ambil Jadi waktu kamu tulis Di essay itu Udah jelas Apa aja sih Kenapa sih kamu Mau ambil sekolah ini Kenapa tahun ini Dan kenapa Kelas A, B, C Gitu And then Cerita waktu aku Ketauan Dapet Columbia Jadi Columbia itu Yang pertama kali Aku dapet Announcementnya Jadi I was like I didn't expect it To come that day Karena tulisannya Mid to late March Sedangkan aku inget banget Kemarin tuh masih 16 Maret Which is masih Mid March kan Kayak aku kira 20-an lah Terus aku inget banget Aku tuh Baru mau mandi Jadi aku tuh udah buka baju Sebenernya Jadi pas mau ke kamar mandi Tiba-tiba Ada notif di HP Email Columbia Your admission Decision Can be viewed online Itu Aku langsung kayak Wah Langsung udah gak bisa mikir Aku kayak langsung Ambil baju lagi Terus Laptop 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 Aku pake lobet Abis itu Aku terus cari lagi Aku punya Charger kan Charge dulu Nungguin dulu Aduh aku tuh Bener-bener Ampe udah kayak gini nih Aku post di Instagram aku Tapi misal aku Nanti ditayangin Aku tuh bener-bener Kaya geek kayak gini Udah kayak takut banget Karena kayak Columbia Is my first choice Dan aku pengen banget Masuk Columbia Dan Ya ampun Itu tuh Pas-pas-pas liat Itu tuh Awalnya tuh aku kayak Gak ngerti gitu kan Kayak baca dulu It is Apa-apa Kayak nge-lag dulu gitu loh Terus kayak Aduh Losen nangis Karena kayak I've been dreaming about it Kayak udah Cukup lama Aku punya Aku persiapan tuh Satu tahun lebih And I let me do Everything Buat kayak Buat untuk sekolah Gitu loh Even I sacrifice all my weekends And my time Untuk kayak ini Dan kayak waktu dapet tuh Bener-bener kayak Aduh Nangis banget Terus kayak Call my parents Karena my parents Pas lagi pergi gitu Mereka sampe muter balik Gara-gara kayak Gara-gara kayak Dapet Columbia Jadi Ya it was a very Heartwarming And kayak Momen Yang gak akan aku lupain juga Cause I believe Kalau misalnya You guys Got something That you've been wanted For a year That you've been working hard For it Pasti kan kayak Aduh terharu banget kan And it was quite Interesting juga For me Karena Sebenernya tadi Udah mandi tuh Kalau gak Kalau gak Udah Sayang ya kan Udah waktunya kan Udah Temen-temen udah pada nge-chat Gimana 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 gitu Oke So plan in the future Sih It might change ya Apalagi kan Nanti pas masuk Masters Itu Kita bakal Meet new people See more opportunities But for now Definitely I'm going back To To do my non-profit To keep Improving My non-profit Terus juga Aku Pengen Penasaran juga Untuk go to Government sector Public sector Karena selama ini kan I've been in Private sector And I would really Want to explore My options Mungkin Bisa menjadi Staff khusus Atau mungkin Masuk kementerian I think That's What I'm Well I can Think and plan For now Gitu We'll see you guys Terima kasih.